Tim Tiger Bravo Polres Metro Jakarta Utara menemukan pengendara motor yang mencurigakan. Tim Tiger Bravo pun menghentikan ketiga orang tersebut. Saat melintasi di wilayah Suter, kami mendapatkan tiga orang yang mencurigakan. Kami pun melakukan pemeriksaan kepada orang-orang tersebut. Saudara? Iya, ada yang ketahuan pacaran di sini. Ketahuan pacaran? Terus? Suruh orangnya, apa dari pihak, pokoknya. Masih, kenyalponin mulu dah. Ini kalau nggak percaya, bapak telpon saya, bang. Masalahnya apaan? Kenapa lu yang keluar? Saudara suruh kisahun, pihak wakil-wakilin. Maksudnya pacar lu ini? Saudara, saudara, bagus. Untuk memastikan apakah alasan ketiga orang tersebut benar, polisi pun meminta mereka menelpon saudaranya. Halo mas? Gak ya. Masalahnya apa ya? Ini nggak ada suara aja nih. Halo? Iya. Temannya? Adit. Saudara-saudara, kenapa? Adit ya, kenapa? Lu ngomonglah. Om, ini ada, dia ini ada tim Tagger ya? Apa ini? Tim Tagger? Iya, ada tim Tagger. Kan suabang benar suruh buru-buru kan? Suruh buru-buru ke sana, dari pihak Adit. Setelah menanyakan alasan ketiga anak tersebut berkeliaran saat jam malam, tim Tagger pun memeriksa kelengkapan kendaraan mereka. Apa sih, ini ada, apa? Motornya S&K-nya ada nggak? Eh, ini 2020, Pak. Eh, ini 2020, Pak. Iya, ini 2020. Mata-mata ini, iya sih, ini Mata-mata ini. Ngamber pajak, ya? Mata-mata hanya perang tahu, Pak. Ngamber pajak. Iya, Rani, sudah berburu-buru. S&K-nya nggak ada, nih? Ada masalah, masalah. Ini platnya separuh ruang, gimana ceritanya? Iya, iya. Halo, Pak. Ini platnya separuh ruang, gimana ceritanya? Kacaran, saudara, kacaran. Kacaran, terus? Ketauan sama sungguh. Ketauan, ngapain? Ketauan nggak tahu, kurang tahu. Kamu nggak datang? Nggak, 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 nggak. Oh, lu mau mergokin gitu, ya? Ken mergok? Pak, dia di luar, cewek-ceweknya suruh datang ke piang-piangannya. Iya, Pak, sini, 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 dua. Oh, gitu? Iya. Cek selap, ya? Oh, di mana, deh, mesung? Jadi, piang-ceweknya di mana? Iya, keluarga, cowok. Yang keluarga, cowok. Oh, kamu udah piang ke keluarga, cowok. Iya. Loh? Yoke, sana. Ini di komunikasi. Di darah mana? Di darah. Ini salaknya, Pak. Iya, lo penting banget, Pak. Penting banget, kan? Nggak berantem, kan? Nggak berantem. Yoke, Allah. Kalau dikawinin, itu? Iya, apa-apa, gitu, lah. Nggak, apa-apa, maksudnya, Pak? Pasti, lah, Pak. Berarti udah ditangkap sama siapa-sama keluarga? Iya. Tapi ini motor-resternya nggak ada, berarti? Itu. Kalau motor, kalau motornya buruk-buruk. Banyak banget calahnya, ya? Udah nggak pakai masker, nggak pakai helm. Bonceng tiga. Bonceng tiga. Nah, banyak. Kamu ada di setara. Iya, Pak. Sudah. 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 Pulang. Iya, Pak. Iya. Pulang. Inget. Nggak pakai masker satu, hato. Eh, kelas ini! Sudah nggak pakai masker, apa famously iron. Enggak, masker dulu deh, ya? Buat ini, nih. Selamat Han. Apa? Kesehatan. Kesehatan. Halo. Iya. Ya kalau begitu Mas saya nggak kesalah dong. Iya, Mas saya nggak kesalah. Jadi nggak kesalah. Yaudah deh, pelan-pelan ya. Iya, Pak. Pak, lu gara-gara beginian, karena dari keterangan tiga orang tersebut, masalah tersebut kami selesaikan secara kekeluargaan. Kami pun menyerahkan masalah tersebut terhadap keluarga. Oh, masih cuci. Sudah jadi ya? Udah jadi ya? Ya, iyalah. Itu apa tadi? Mana? Ini? Apa itu? Sabu. 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 Dari mana kau dapat? Saat petugas melakukan pengledahan di rumah kontrakannya, Chris Manto tak bisa berkutik lagi. Sebanyak setengah kilogram sabu berhasil diamankan petugas satres narkoba Pores Balerang. Chris Manto ditangkap setelah Ridwan Maulana penumpang usawat CityLink tujuan Bali ditangkap petugas bedaan cukai di pintu satu keberangkatan Bandar Hang Nadim Batam. Di tubuh Ridwan, petugas menemukan dua bungkus sabu. Kedua pelaku merupakan sindikat pengedahan narkoba di Batam. Chris Manto mengaku narkoba tersebut didapatnya dari tersangka Udin, DPO warga Indonesia yang tinggal di Malaysia. Chris Manto merekrut langsung kurir dengan upah 10 juta untuk satu kali perjalanan. Rencananya, sabu yang disimpan di mesin cuci akan dikirim ke Bali. GALENCIA GALENCIA Terima kasih telah menonton